tanaman kopi ditumpah sarikan dengan tanaman cabi rawit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani jumpa lagi di channel belajar bertani mandiri sekarang kita berada di kebun kopi yang menarik disini sahabat tani kebun kopi ditumpah sarikan dengan tanaman cabi rawit nanti kita akan lihat bagaimana tanaman cabi rawit ditumpah sarikan dengan kebun kopi jangan lupa subscribe like dan share channel kami supaya channel ini dapat maju dan berkembang jarak tanam kopi sekitar 2 meter x 2 meter di tengah-tengahnya ditanami dengan cabi rawit tumpang sari tanaman cabi dan kopi ini bisa menjadi inspirasi bagi kita bahwa saya dalam 1 hektare tanaman kopi itu biasanya 2000 sampai 2500 batang bisa kita tanami dengan tanaman cabi sebanyak minimal 5000 batang dengan jarak tanam 1 meter x 1 meter di tengah-tengah tanaman kopi lihat meskipun dibayangi tanaman kopi buahnya masih tetap lebat tanaman cabi rawit dan tanaman kopi apabila ditumpah sarikan bisa menghasilkan hasil bulanan dan hasil tahunan jadi dalam 1 hektare yang berjumlah sekitar 2000 batang ini bisa menghasilkan sekitar 5 kg per hari sedangkan tanaman kopi dalam 1 hektarenya 2000 tanaman bisa menghasilkan lebih kurang sekitar 1,5 ton kopi dengan harga sekitar 20.000 rupiah per kg sahabat tani ini ada tanaman kapi tanaman cabi yang sudah berumur lebih dari 1 tahun tinggi batangnya sekitar 2 meter lebih masih menghasilkan baiklah sahabat tani itu saja informasi tani yang dapat kami berikan tentang budidaya tanaman cabi yang ditumpah sarikan dengan tanaman kopi dukung terus channel kami sahabat tani karena channel ini selain mempelajari tanaman cabi channel ini juga mempelajari tanaman-tanaman yang lain yang bisa ditumpah sarikan dengan tanaman cabi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati